Hai seperti tema kita hari ini tentang cabin fever ya Nah ini kayaknya istilah baru ini ya dan muncul di masa pandemi Oke apa sih kira-kira maknanya itu ya saya ini silah cukup baru ya cabin fever ya Oke silahkan baru di Indonesia sebenarnya tapi kalau di luar negeri di US apalagi sudah lama terdengar jadi cabin fever ini demam kabin ya adalah suatu kondisi tidak nyaman berkaitan dengan keadaan seseorang yang berdiam diri terlalu lama di tempat tinggal sehingga merasa terisolasi atau jauh dari dunia luar kalau di negara yang punya empat musim seperti yang musim dingin kan bisa parah banget ya dan itu nggak boleh keluar kemudian banyak orang yang harus diam di tempat tinggal di rumah atau di cabin kemudian kalau dari sejarahnya dari tahun 1800-an sudah ada cabin fever ini dimana pada saat itu sedang ada wabah demam tipis dan banyak orang yang dirumahkan nah dibuat penelitian nih ternyata orang-orang yang dirumahkan itu yang jauh dari kehidupan sosial yang aktivitas mobilitas keluarnya itu sangat terhambat ditemukan suatu fenomena baru mereka memiliki gangguan-gangguan perasaan tidak nyaman beberapa gejala yang dirasakan yaitu perasaan bosan kesetian gelisah lesu sedih sensitif tidak fokus masalah konsentrasi jadi gampang lupa tidak sabaran kemudian masalah tidur tidak ya tidak termotivasi atau demotivasi kehilangan dengan harapan dan beberapa kasus banyak berkaitan dengan masalah dalam hubungan jadi dalam hubungan dengan orang tua jadi bermasalah tiba-tiba konflik terus atau dengan pacar jadi sering konflik di Indonesia termasuk baru karena baru kali ini ya kita dipaksa dipaksa untuk tinggal lama di rumah jadi teman-teman ada yang merasakan seperti itu saya rasa sih mungkin banyak ya banyak ya yang seperti itu nah ini kan cabin fever fever itu kan demam sakit ya ya Apakah itu sama ya dengan stress yang depresi atau kecemasan Oke jadi perlu diketahui cabin fever ini bukan diagnosa jadi kalau diagnosa psikologis kan dia terkena depresi PTSD atau cemas ansietik tapi cabin fever ini suatu istilah yang menggambarkan keadaan tidak nyaman itu jadi kalau terjadi seperti ini jadikan ini sebagai alarm ternyata ada gangguan nih di kesehatan mental saya nih jadi dengan istilah ini kita diharapkan bisa lebih mengenal diri dan bisa ketemu solusinya seperti apa dan memang ya secara persentase terjadinya saya beberapa waktu ini saya kan juga psikolog di aplikasi Halodoc dan beberapa waktu ini banyak banget yang mengeluhkan gangguannya ciri-cirinya seperti ini cabin fever baru muncul sejak masa karantina ini kira-kira sih eh eh siapa saja yang rentan mengalami cabin fever ya saya satu bulan awal memang sering di rumah apakah saya mungkin juga kena cabin fever ya ya nggak ya makanya apakah saya juga rentan ya bisa kena atau siapa saja nih ya oke yang pertama yang sering gampang kena ada yang bilang ini orang-orang extrovert yang biasanya harus ketemu orang banyak tiba-tiba harus terdiam diri kemudian ada lagi yang bilang rentannya itu terutama pada orang-orang yang kurang aktif di rumah tiba-tiba mati gaya bisa kuang cia bisa nongkrong minum kopi tiba-tiba di rumah dan ngerasa hopeless jadinya ya nggak bingung mau ngapain dan karakter pribadi seseorang juga sangat mempengaruhi ada tipe orang yang rentan mengalami stress hujan dikit stress putus pacar stress gitu ya denger berita denger berita korban yang terinfeksi tambah stress itu jadi kenalin kita tipe orang yang rentan stress atau tidak dan ada lagi tipe-tipe orang yang punya luka batin punya kekecewaan yang tidak teratasi selama ini cuma dipendam akhirnya ketika sendirian sering muncul tuh pikiran-pikiran negatif merasa bersalah merasa tidak berharga dan yang terakhir yang paling rentan adalah orang dengan gangguan kesehatan mental mungkin sebelumnya pernah didiagnosa mengalami depresi atau mengalami anxiety apakah umur ada pengaruh juga umur pasti ditemukan pada kasus orang yang usianya produktif ya yang mobilitasnya sangat tinggi kalau biasa kan yang olansia mungkin sudah betah di rumah yang aktivitasnya sudah bisa nyaman di rumah itu biasanya enggak ya oke oke seperti nah eh kira-kira ya kalau misalnya ada tantangan seperti sekarang ini dan ada kayak mungkin eh apa namanya ya seperti cahaya perti katakan tentang kabin favor itu kira-kira gimana mengatasinya oke mungkin ada ya yang ngerasa seperti itu ya nanti boleh DM ya ya boleh boleh beberapa tips ya untuk mengatasinya pertama kita sadari jika ada sesuatu yang berubah dalam diri kita mungkin jadi lebih gampang marah udah modenya udah senggol bacok kali ya jadi sudah bisa refleksi ambil waktu sendiri aku kenapa ya sebenarnya apa sih yang aku inginkan yang tidak tercapai biasanya kan mungkin kalau yang kesupian tuh pengennya ke mall kayaknya pengen keluar aja kan nah itu coba cari tahu ternyata ada sesuatu perubahan dalam diri saya coba diterima dulu ya di accept kemudian lakukan kebiasaan rutin terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makan mandi dan berdoa karena saya banyak ketemu orang juga ketika masa karantina tiba-tiba pengen jadi duta hemat air ya males mandi atau enggak kehidupannya kayak kalong siangnya malah tidur malamnya malah melek karena ngerasa nggak tahu mesti ngapain jadi kebutuhan dasar tuh harus dipenuhi tidurlah di waktu yang rutin makannya juga ya makan di waktu yang sama nggak usah berlebihan kemudian berdoa mungkin ada beberapa teman yang ngerasa selama ini kan mungkin doa bareng di sekolah ya deposi atau di kerjaan di kantor tiba-tiba sekarang tidak ada kebiasaan doa lagi tetap lakukan di rumah karena kalau kita mengabaikan kebutuhan dasar ini bisa menimbulkan guilty feeling misalkan nih langsung tidur tanpa doa biasanya harus berdoa akhirnya kan ngerasa kok aku nggak doa sih ah jadi ah males akhirnya tidurnya nggak nyenyak kan karena ngerasa ada yang tidak sesuai jadi itu ya kemudian yang ketiga ubah cara berpikir bahwa situasi ini bukan cuma kita yang merasakan banyak seluruh dunia merasakannya cara pikiran seperti apa C oke filter pikiran ya biasanya kita cuma fokus sama hal-hal negatif coba fokus sama pikiran yang positif misalkan tanya makna apa sih yang saya dapat dari situasi ini oh ternyata dari situasi ini saya bisa lebih deket lebih kenal sama dede kemudian bisa lebih deket sama papa sama mama jadi bisa ngerayu papa mama minta beliin ini itu mungkin ya jadi temukan dampak positifnya dan positive talk itu juga penting makanya ayat alkitab juga perlu ya kita resapi misalkan kalau situasi seperti ini kayak di penghutbah kali ya wabah tiga itu segala sesuatu ada masanya ada waktu untuk berkumpul ada waktu untuk bercerita ada waktu untuk berdiam diri jadi namanya hidup ada siklusnya dan ini kita siklusnya sedang diminta untuk merenung dulu oke berikutnya yang penting juga yang keempat olahraga tetap bergerak jadi kan kalau kita tubuh manusia terdiri di tubuh jiwa dan roh ya kalau di psikologi kan manusia ada pikiran fisik emosi jadi dengan bergerak berolahraga itu bisa meningkatkan endorfin jadi kita bisa bisa maintain hormonnya dan bisa bahagia kemudian kegiatan nature ke alam biasakan kita di rumah masih ada tanam-tanaman apa ya itu sangat bagus sekali dan inget disarankan untuk berjemur nah karena berjemur juga kontak dengan alam itu refreshing daripada pegang gadget terus kan bisa ganggu bisa gak nyaman jadi alam ini bisa kayak netralisirnya oke dan yang terakhir nih masih ada bagi bagi keep kontak dengan orang lain jadi kan sudah ada revisi sekarang bukan bukan social distancing tapi physical distancing jadi jarak kita yang jauh tapi sosial kita kita masih berkait berhubungan makanya medsos masih bisa meeting meeting zoom meeting google meeting apa sudah ada kan itu dimana iya lah juga masih bisa bener bisa doa bareng disini ya bisa ngobrol bareng jadi jangan takut menghubungi orang lain karena kadang saya sering denger aduh takut ganggu nih kalau chat dia nanti dipikirnya saya ini ganggu dia padahal kalau memang dia temen deket kita udah tahu karakternya mungkin dia juga butuh temen kok jadi saling saling menguatkan ya terutama saya sama rekan pelayanan kita ini orang-orang terpilih kok kita yang hidup di masa ini Tuhan pilih untuk menjaga kota kita Tuhan pilih kita Tuhan izinkan kita untuk menghadapi situasi ini dan Tuhan pengen kita tuh buat perubahan jadi stay positive stay productive sebarkan hal-hal yang baik pada orang lain amin jadi jangan sampai malah kita yang bawa kecemasan ya malahan situasi seperti ini mungkin dalam kitab juga sudah disebut-sebut juga ya akan ada masa-masa kesusahan dan memang Tuhan sudah jauh-jauh hari siapkan kita untuk ini dan ini saatnya kita untuk tetap kuat dan semangat kamu gak pernah sendirian selalu ada komunitas yang akan mendampingi kalau butuh bantuan hubungin aja kita siap semua ya KORP ya benar, sip nah, sip